Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan jumpa lagi kita dalam pelayanan ibadah di saat ini. Marilah bersama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mulaikan dengan bersama-sama mengangkat pujian roh kudus kau hadir di sini. Ruh kudus kau hadir di sini, roh kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lak menghiburku, penolongku diutus bapakku. Ruh kudus kau hadir di sini, roh kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lak menghiburku, penolongku diutus bapakku. Ku buka hati untuk roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyambangmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami, dengan puasa Allah maha tinggi. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk berikat-Mu yang boleh Engkau karyakan dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari yang baru ini. Dan kami menggunakan waktu dan kesempatan yang ada ini untuk bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami memohon urapan kuasa roh kudus Tuhan menyertai kami semua, sehingga kami boleh mengerti, memahami maksud perkataan firman bagi kami sekalian. Maka ini kami ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup kami berdoa. Amin. Sudaraku yang diberkati Tuhan, marilah kita membaca bagian bacaan Alkitab dalam kitab kisah para rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketujuh. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Sudaraku yang diberkati Tuhan, judul perenungan kita di saat ini adalah tanda heran. Peristiwa Pentecostal adalah peristiwa luar biasa yang terencana diprakarsai oleh Tuhan sendiri. Peristiwa ini terjadi di Yerusalem saat banyak orang dari segala bangsa sedang berkumpul di sana. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi dan tampak lidah-lidah seperti nyala api, hingga memenuhi mereka dan penuhlah mereka dengan roh kudus. Sehingga mereka dapat berkata-kata dalam berbagai bahasa dan orang banyak yang ada di situ yang menyaksikan peristiwa itu dalam konteks bagian bacaan kita saat ini mengatakan, Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Orang banyak melihat hal itu dengan takjub dan heran karena bagi mereka bagaimana mungkin mereka dapat berbicara dalam bahasa yang banyak dan dapat dimengerti dengan bahasa mereka sendiri. Ini adalah suatu hal yang luar biasa, yang tidak dapat dimengerti oleh akal berpikir manusia. Ini sungguh dasyat, hebat, menandakan bahwa dia Tuhan yang disembah dan dimuliakan, sungguh tak terbatas. Mampu melakukan berbagai hal dalam hidup setiap umat yang dikasihinya. Sehingga dari hal ini, dari perenungan kita di hari ini, mau memberi arti bagi kita bahwa Tuhan yang kita punya itu, sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang di luar batas berpikir kita manusia. Tuhan sanggup dan mampu menyatakan kemahakuasaannya bagi siapapun yang dikehendakinya. Tuhan Yesus memberkati firmanya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus oleh berita firmanmu menuntun dan membimbing kami. Untuk kami boleh melihat dan menyaksikan betapa hebatnya Tuhan di tengah perjalanan hidup kami. Engkau membuat banyak orang tercengang dan heran menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar. Dan biar kiranya dalam langkah hidup kami, engkau pun terus menyatakan perbuatanmu yang besar, yang sungguh heran, yang akan memotivasi hidup beriman umat Tuhan semakin percaya kepadamu. Langkah kehidupan kami di sepanjang hari ini, ketika kami akan melaksanakan tugas kerja kami, semua kami persembahkan kepadamu, sehingga kehendakmu yang selalu jadi dalam hidup kami dan bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sudaraku yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita sekalian, dan kita semakin rindu dan gemar untuk beribadah bersama demi kepujian, hormat akan nama Tuhan. Sekali lagi disampaikan terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Terima kasih telah menonton!